Saka berani, walaupun harus di Sumpah Pocong juga saya berani, sampai tantang dia juga saya berani di Sumpah Pocong. Termasuk 6 orang terpidana lainnya, tidak ada yang bersalah menurut keyakinan dari Saka. Saya yakin. Mau menantang Bang Pitra tadi, kesel ya? Ya, bukan. Kesel Bang Pitra. Rasman. Oh, Bang Rasman. Oke. Pegi Setiawan, seberapa yakinkah Pegi, 7 orang terpidana yang akan mengejukan PK bisa bebas seperti Pegi saat ini? Insya Allah, jika mereka memiliki keberanian. Apa yang membuat Pegi yakin mereka tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki? Karena apa yang saya alami juga, mungkin mereka alami seperti itu. Dan Anda tetap berkira-kira ini adalah rekayasa kasusnya? Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Saya ke Saka Tatao. Saka, jelang PK. Apa yang menjadi harapan dari Saka menjelang bergulirnya sedang PK perdana di minggu depan? Kalau Saka mah, emang Saka kan nggak salah. Saka kenapa? Bila Saka nggak salah. Karena emang benar, Saka nggak melakukan apa yang dituduhkan. Saka berani PK. Walaupun harus di Sumpah Pocong juga saya berani. Sampai tantang dia juga saya berani di Sumpah Pocong. Termasuk 6 orang terpidana lainnya. Tidak ada yang bersalah menurut keyakinan dari Saka. Saya yakin. Mau menantang Bang Pitra tadi. Kesel ya? Ya, bukan. Kesel Bang Pitra. Rasman. Oh, Bang Rasman. Oke, saya ke Bang Niko. Bang Niko, sebenarnya dalam kasus ini kita bisa melakukan uji kebohongan kepada jaksa, kepada hakim. Apakah itu memungkinkan, Bang Niko? Sangat memungkinkan. Alasannya? Alasannya pertama, kalau kita lihat dari berbagai peristiwa yang ada, kronologi yang ada, sampai terjadinya penampilan PG. Berarti ini ada rangkaian peristiwa, ya kan? Satu rangkaian peristiwa, ada benang merahnya. Saya ingat seperti saya pernah sampaikan ke Mas Aryo pada interupsi yang dulu, kita perlu melakukan tes kebohongan terhadap penyidik 2016, JPU 2016, hakim yang mengadili 2016. Perlu. Apakah masih valid untuk dilakukan saat ini? Masih valid. Kita kan mengajukan PK. Ketika PK-nya dikabulkan, insya Allah dikabulkan, maka di situ kita lihat tes kebohongan itu betul atau tidak. Dan termasuk juga apakah sebenarnya kasus ini, apakah Fina dan Eki kematian adalah sasaran antara, ataukah sebenarnya targetnya Rudiana? Dari awal saya sudah sampaikan dalam interupsi yang pertama. Mereka ini sasaran antara, bukan sasaran utama. Nah, pelakunya siapa Bang Niko dari analisa Anda? Kalau dibilang modusnya kecelakaan, kalau dibilang kecelakaan, ada dua modus. Ada dua jenis kecelakaan. Kecelakaan tunggal, atau kecelakaan modus. Dan ini sering terjadi. Kecelakaan modus ini. Sering terjadi. Jadi, seolah-olah itu kecelakaan. Tapi, ada peristiwa tertentu yang melatar bala kaki, dan dibuatlah seolah-olah kecelakaan. Dan ini pernah, dan sering saya menyelidiki masalah ini, dan terbukti. Pak Perhat, setuju? Ya, saya setuju ya. Karena dari awal itu, polisi kan sudah, olah TKP lalu itu sudah benar. Tapi keraguan Rudy, ketika tanggal 29 ke Polsek, katanya motornya tidak hancur. Eh, kenapa motor besi nggak mungkin hancur, tapi lecet. Ya, orang aja nggak naik motornya, jatuh aja bisa kepalanya pecah kok. Jadi begini, Bung Paran. Nah, kemudian. Harusnya Bung Paran baca putusan. Itu ada saksi yang melihat dia dikeroyok gitu loh. Saksi yang namanya siapa? Saksi yang mana? Saksi dari... Namanya siapa? Yang mana? Saksi Rana. Coba lihat, itu dari keluarga itu loh. Sekarang Liga Akbar saja sudah mencabut. Tidak ada pengejaran. Saksi Rana tanya, dia melihat ada pengeroyokan, katanya diputusan. Saya nggak. Ya, kalau saya ada dipercaraan di situ. Tidak ada saksi yang melihat, menyaksikan langsung. Sedangkan dia di aib aja. Saksi Rana menerangkan ada pengeroyokan di situ. Dia seorang gojek. Dari 50 meter. Ada berapa saksi yang melihat? Enggak, Bung Paran baca lagi deh. Saksi yang melihat langsung setelah kita teliti di putusan, di BAP, di berkas-berkas yang kami dapatkan dari keluarga para terpidana dan terpidana, tidak ada saksi satupun yang melihat secara langsung, mengalami, mendengar. Semua saksi The Audit. Coba dilihat, ada saksi Rana. Tidak ada itu. Dia pada waktu lewat menyatakan, ini seorang gojek. Tidak ada pengeroyokan di situ. Bukan, saksi. Yang gojek itu lapor ke Suroto. Yang gojek itu lapor ke Suroto. Pak, ada kecelakaan. Baru Suroto datang. Itu keterangan Suroto pada saat interupsi yang lalu. Itu kami tangkap Suroto mengatakan ini dapat laporan dari Suroto saksi. Makanya saya bilang ke Mas Alimas ini. Saya bilang kan, biasanya orang pelaku, dia yang melakukan itu. Kemudian dia membuat alibi melaporkan seolah-olah terjadi satu kejadian. Padahal dia adalah pelaku sebenarnya. Kalau memang berawal dari pengeroyokan, berarti pasalnya bukan 3.40 dong. Harusnya berawalnya 1.70. Dan jaksa, bukan ke saya ibu. Betul. Itu kan peristiwanya. Peristiwanya kan, peristiwanya ada pergoyokan. Pergoyokan yang menyebabkan kematian. Karena memang ini adalah perkara yang awal banyak kejanggalan. Makanya kita harus setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Arianto. Kita harus kembalikan ke awal, ke titik nol. Kita melakukan eksaminasi. Coba dengar butitin. Butitin, silahkan butitin. Saya bingung ribut saksi Rana. Kan yang hadir di sidang saya. Yang ngerti Rana itu ngomong apa, nunjuknya siapa. Kan saya. Ini paca ini keterangan dia ini diputuskan. Bapak, sebentar Bapak. Bapak sebentar. Pak Pitra nanti dulu. Rana itu, kesaksian Rana itu, dia ojek. Dia mondar-mandir di jam itu. Dia mondar-mandir bawa sayuran, sedangkan waktunya kondisi grimis. Dia enggak cerita waktu itu grimis. Dia mondar-mandir, mondar-mandir berapa kali balik. Nah, posisi ditemukannya korban itu, dia juga berbeda. Kan yang hadir di sidang saya, Pak. Jadi ketika dicabut BAP saksi, Hakim itu mengkopi pasir. Saya lebih percaya pengacara yang hadir dalam percindahan daripada baca berita. Kita ke Pak Anton dulu ya, Nih Arisa. Dan terbukti, Tiga akbar, Kauan mencapai bakarannya. Kita dengarkan dulu ternyata dari Pak Anton Kariang. Bapak-bapak, sebentar. Bapak Fitra, tahan dulu. Baik, tahan dulu, tahan dulu. Saya ke Pak Anton, silahkan Pak Anton. Boleh dibuka dulu mute-nya Pak Anton? Sudah, sudah. Oke, silahkan Pak. Pertanyaannya apa? Silahkan Pak, ditanggapi. Harapan Anda untuk Polde Jawa Barat ke depannya terkait PK ini? Ya, terkait PK ini, ya. PK ini kita harus lihat bagaimana aspek formilnya, materialnya, serta prosedurnya. Harus betul-betul dipersiapkan. Pak Anton, kalau Anda melihat jalannya kasus ini, berarti ada SOP yang dilanggar oleh polisi. Anda setuju? Makanya untuk menyatakan itu kan tidak bisa sedini ini kita menanggapi. Tetapi harus ada perangkatnya yang mengoreksi, menganalisa, mengevaluasi. Tadi saya sudah bilang, kalau di kepolisian, ya audit investigasi. Baik, kita tunggu bersama ya Pak Anton. Seperti apa babak baru dari kasus kematian Vida dan Eki ini? Masukkan di sedang PK-nya? Kita tidak bisa menjustice. Baik, terima kasih. Menjustice, menganalisa, mengevaluasi, mengakui itu dengan prosedur-prosedur hukum. Karena negara hukum. Daripada kita terus berdebat, saling menyalahkan. Baik, terima kasih Pak Anton. Kita sudah tangkap maksud dari Pak Anton. Terima kasih untuk waktunya bergabung sama kami dari Bandung. Terima kasih juga untuk para narasumber yang hadir malam hari ini di studio. Kita akan kembali minggu depan. Tetaplah bersama kami di intrupsi. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.